Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa kembali Bertemu kembali dengan saya Alara Motor Cirebon Baik, di depan saya ada Kontak Hillless Honda Beat 2019 ke bawah Ini rencana buat kirim ke Kerawang ya Kirim ke Kerawang Nah seperti ini, order via Sopi Nah ini rencana buat dipasang ke Honda Beat 2017 Beat Eco Nah ini untuk unitnya Honda Beat 2019 ke bawah Jadi bagi teman-teman yang luar kota bisa transaksi di Sopi, Tokopedia atau Bukalapak Kemudian untuk teknisi bisa dipanggil wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka Kuningan Wilayah Jabodetabek juga ada Kemudian bagi teman-teman yang order via online Nanti apa saja yang kita dapat Pertama ada kontak Hillless Ini merk 9 ya Untuk kontak Hillless nya 9 atau SE sama Kemudian kabel set Ini kabelnya sudah saya rakit ya Kabelnya sudah saya rakit Sudah saya sesuaikan dengan jalur kabel sepeda motor yang mau dipasang nantinya Kemudian ada modul SCU dan remote Honda PCX 160 Nah ini remote nya Honda PCX 160 Dua tombol Kemudian ada kode barcode ID tag remote Kode barcode ini kita gunakan pada saat remote nya hilang Maka motor ini masih bisa dihidupkan ya Dengan cara memasukkan ID barcode remote 9 digit Ada satu piece buzzer Kemudian soket kontak Nah ini nanti soket kontak ya Nanti ini ke kontak Kemudian ini ke kabel yang dari sepeda motor Dimasukkan ke sini Kemudian satu seling untuk buka jok Jadi dia bisa buka jok dari kontak Hillless nya langsung Oke teman-teman semua Jadi untuk jenis Hillless 1 set seperti ini Kita bisa pasang ke Honda Supra X125 Honda GTR 150 Scoopy yang old ya Yang karbu Vario 110 Yang karbu juga bisa Vario 110 Tecno Revo Honda Speccy Beat Street Beat Eco ya 2019 ke bawah Kemudian apa saja fiturnya Nah ini pertama dia bisa Menghidupkan motor Tanpa remote ya Jadi Motor ini bisa Dihidupkan Tanpa remote Saat remote Saat remotenya hilang Jatuh atau tidak ada Dia ada kode barcode Atau mode darurat ya Kemudian sudah ada alarm Sudah ada alarm sistemnya Jadi pada saat tersenggol atau terganggu Dia ada bunyi buzzer Seng juga akan berkedip Ini ada auto on Ato active Smart key nya Saat kita mendekat dengan sepeda motor Kurang lebih 1 meter Maka kontak baru bisa dibutar Nah kemudian dia ada auto off Saat kita menjauh dengan sepeda motor Kurang lebih 2 meter Dia otomatis kontaknya akan terkunci Ya Kemudian untuk smart key nya Ini kita bisa setting manual juga Bisa matikan secara manual dari remote ya Kemudian ada fitur answer back system Atau mode pencarian tarkiran Ya ada answer back system Atau mode pencarian Untuk remote nya hilang Jadi bagi teman-teman yang sudah memasang Kila satu set seperti ini Remote nya hilang Teman-teman bisa beli di ahas Di online di saya juga ada Sudah saya buatkan soket Buat penambahan remote baru ya Jadi saat remote nya hilang Teman-teman bisa setting-setting sendiri Cara setting nya sudah saya buatkan di Video sebelumnya Baik Kita tes ya Untuk fitur-fiturnya Ini kita gunakan remote 1 saja Untuk tes fiturnya Ini ada indikator baterai lemah ya Jadi saat baterai remote ini lemah Nanti J-A cirinya di kontak ini Saat di on kan Ada indikator smart key berkedip ya Dia ada berkedip di kontak Jadi dia tidak akan langsung habis Untuk baterai yang di remote Dia akan memberikan sinyal dulu Beri tanda ya Baik kita coba Pertama dia ada Fitur answer back system Atau mode pencarian parkiran Tombol alarm Dan tombol answer back system Ini atau mode pencarian Di tombol atas Nah di tombol atas Seperti ini Pencet sekali Ini perintah alarm aktif Saat alarm aktif Di kontak dia ada indikator Alarm berkedip seperti ini ya Pada saat motor tersingkul Atau terganggu Sane akan berkedip Buzzer juga akan bunyi Kurang lebih 15 detik Dia ada bunyi-bunyi Seperti ini Baik kita tunggu saja Nah dia akan mati Otomatis ya Kemudian Kembali Kembali Akan aktif Alarmnya Pada saat tersingkul Lagi Atau terganggu Lagi Nah Saat kita matikan Dari remote Bisa Nah tombol atas juga Dia Mati alarmnya Kemudian kembali aktif Untuk jenis SCU Honda PCX 160 Untuk modul dan remote nya Untuk matikan alarm sistem nya Kita harus pencet tombol dulu Dari sini ya Nah seperti itu Jadi sama Kayak ori Honda PCX 160 Nah baru dia Alarmnya akan non aktif Baik sekarang Saya akan coba fitur Answer back system Jadi perintah pertama itu Perintah alarm aktif Nah baru perintah yang kedua itu Dia answer back system Atau mode Cari parkiran Untuk nada answer back system nya Teman teman bisa rubah Untuk cara setting nya Sudah saya buatkan Di video sebelumnya Kemudian Tombol bawah Ini tombol smart key Ini Saat kita pencet Berkedip hijau Seperti ini Smart key nya aktif Kalau sudah aktif Seperti ini Cukup kita kantongin remote ini 1 meter Mendekatkan sepeda motor Kontakt Bisa diaktifkan Dia ada indikator smart key Warna merah Nah kemudian Saat ini aktif Smart key nya Yang di kontak Ini kita bisa perintah Buka jog Kunci Stang Atau putar ke kontak on Saat kontak di on kan Putar rangka jam 7 Seperti ini ya Dia ada selalu Warna biru Menyalak Saat kontak di on kan Kemudian Saat kita off kan Untuk buka jog Nah seperti ini ya Untuk buka jog Seperti ini Kunci stang Tekan Putar Angka jam 3 20 detik Dia akan off Otomatis Smart key nya Baik Coba kita aktifkan lagi Pakai remote satunya Aktifkan dulu Smart key nya Mendekat Ini warna merah Indikator smart key Nah ini Netral Buka jog Contact on Nah Putar rangka jam 7 ya Seperti ini Oke Kita tunggu 20 detik Dia akan off Otomatis Atau kita matikan Secara manual Dari remote Bisa Oke Dia sudah mati Untuk pemasangan Bisa dipanggil Wilayah Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan Dan Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi Luar kota Bisa transaksi Lewat Tokopedia Shopee Atau Bukalapak Ini bisa dipasang Ke bit 2019 ke bawah Bit ECO Bit Street Honda Speccy Honda GTR Honda Revo Vario 110 Tehno Carbu Bisa Supra X125 Juga bisa Terima kasih Sampai jumpa lagi Dengan video saya yang lainnya Di Alara Motor Cirebon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh